Intro Hari ini saya selaku pangdam sekandar muda melaksanakan ujung kerja dimulai dari hari Senin kemarin, mulai dari Kodi Macetamial dan ini hari ketiga saya berada di Koren 011 di Lawangsa dan Kodim Aceh Utara jadi tujuan saya datang kemari, saya mau lihat bagaimana kesiapan personil kita dalam rangka PON dan PIKADA kemudian juga saya mau tahu apa yang mereka tangkap selama ini tentang kesulitan rakyat sekitarnya seperti kita ketahui sekarang kita sedang melaksanakan optimalisasi lahan sawah dan di Macetara sedang bekerja supaya sawah-sawah di daerah Aceh Utara ini bisa ada airnya kemudian saat musim hujan tidak banjir, itu yang sedang dikerjakan kemudian PON disini bagaimana venue-nya, kita lihat juga kesiapan jadi itu kenapa saya mesti datang langsung saya tetap muka dengan para personil yang merupakan langsung di lapangan yaitu para buah bingsa kita arahan saya kepada para prajurit adalah bagaimana kita menyiapkan, menginformasikan dulu kepada masyarakat mengenai PON, berarti apa saja venue yang ada di Aceh Utara ini di Aceh Utara ada dua kemudian bagaimana nanti kesiapan kita dalam rangka pengamanan di PON apakah itu PON sendiri atau kalau ada kunjungan VPIP kemarin kemudian untuk PIKADA, kita sudah memetakan wilayah-wilayah untuk membantu pihak keputusan dalam rangka pengamanan saat PIKADA kalau kita lihat, semuanya baik-baik saja semuanya tidak ada yang rawat cuma kita mengantisipasi kalau kemungkinan muncul tapi pada prinsipnya saya yakin masyarakat kita sama tokoh-tokoh politik kita itu sayang sama Aceh mereka tidak akan bikin kacau Aceh, betul kan? semua yang mencintai Aceh ini seperti kita mencintai ibu kandung kita sendiri saya yakin tokoh-tokoh politik tidak ada punya niat jahat untuk bikin kacau dan masyarakat juga saya yakin sudah pada pintar tidak mau diprovokasi tapi kita selalu mengantisipasi kemungkinan ancaman apapun ya tidak bosan-bosan menyampaikan untuk diri saya sendiri dan mengajak semuanya kita bersyukur karena begitu banyak nikmat yang kita terima ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia